Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan indahnya mimpi-mimpi dan harapan yang mereka buat. Jangan menertawakan impian orangnya karena kesuksesan berawal dari sebuah mimpi dan harapan yang terus membara. Mimpi-mimpi itu keinginan yang harus diwujudkan dengan usaha dan penuh harapan. Tidak ada yang instan di dunia ini. Semua perlu proses bahkan kita harus terlelah dan gelap malam hanya untuk sebuah mimpi yang indah. Hal terpenting dalam hidup ini yakni memiliki impian dan kepercayaan diri dalam meraihnya menjadi kenyataan. Tak ada mimpi yang menjadi nyata melalui diri seperti dalam cerita dong yang fantasi favorit untuk mengucutkannya membutuhkan harapan, tekat, keringat, dan kerja keras. Saat mengalami kegagalan, istirahatlah dengan tidur sejenak. Anggap saja kamu baru mengalami mimpi-mimpi saat pulang. Anggap muda dengan mimpi besar tidak seharusnya menghabiskan waktu untuk bermain-main. Jangan pernah berharap untuk sukses jika kamu hanya bergian diri saja. Lakukan prosesnya, gatai semua mimpi. Kesuksesan datang dari mimpi dan harapan yang lebih besar daripada rasa takut yang kamu miliki. Setiap orang tidak pernah terlalu tua untuk menulai impian baru lainnya dan menentukan langkah demi mencapainya. Maju dan percaya dirilah ke arah impianmu. Demi menjalani kehidupan yang kamu harapkan, kesuksesan yang tak terbuka akan datang pada waktu yang tepat. Kita boleh berharap tapi jangan sampai kosong dalam bermain. Cobalah untuk menjadikannya kenyataan meski tidak sempurna. Jaga mimpi mentekatnya, pahamlah bahwa untuk mencapai impian ini membutuhkan keyakinan, percaya diri, visi, kerja keras, tekat dan dedikasi. Ingat, segala sesuatu bukan hal mustahil bagi orang yang yakin dan percaya dengan dirinya sendiri. Beberapa orang hanya mampu bermimpi untuk sukses, sementara orang lain mewujudkannya dengan melalui bangun-bangun. Bermimpilah sampai mimpinya terlihat mustahil bagi mereka yang terus melihat. Paling dan bergeraklah karena mimpi itu tidak akan ada yang mustahil jika kau bergerak bersama. Terkadang mungkin kita harus berhenti sejaman untuk mengusung strategi dan mengiapkan energi untuk lebih kecepatan berlari bangun-bangun. Apabila kamu telah melihatkan tepat, maka bertarakalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jika anda memiliki ini, semangatlah berjuang. Nikmati proses yang sekarang anda hadapi. Jangan jadikan beban, jadikan ini ujian menuju jalan keriduan. Agar Allah berkenan mudahkan jalannya, Sisipkan nama Allah di setiap hari, agar Allah berkenan mudahkan jalannya. Saat melihat anda telah mencapai banyak hal, jangan hanya berkata, Anda berharap bisa sesukses dia. Tapi katakanlah, Ya Allah, semoga aku bisa sesukses dia. Kalimat pertama hanyalah keinginan. Tetapi kalimat kedua adalah keinginan dan juga doa. Keinginanmu akan membantumu mengambil tindakan, agar doamu akan membiarkan tindakan itu mendapat pertolongan dari Allah. Begitu pula, saat merasa diri, hanya berjalan di tempat stagnan, Terasa tidak ada perkembangan, jangan hanya katakan, Aku ingin berubah. Tapi katakanlah, Ya Allah, bantu aku untuk berubah. Saat menatap target-target hidup, jangan hanya berkata, Aku pasti akan mendapatkan semuanya. Tapi katakanlah, Ya Allah, bantu aku untuk mendapatkan semuanya. Saat itu, karena yang paling kita putihkan di dunia ini adalah pertolongan Allah. Jika Allah menolongi, maka siapa yang bisa menjatuhkan? Jika Allah menolongi, maka sejak bila, Kami telah ditolong oleh Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Raja Saantaro Senastana, Penciptan, serta pencipta semua yang kamu ingin. Amin, Amin, Ya Rabah Alam. Terima kasih telah menonton!